Aksi balap liar oleh kelompok pemuda di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, kian meresahkan warga dan pengguna jalan. Aksi balap liar biasanya terjadi pada tengah malam hingga subuh. Di saat banyak warga asik beristirahat, kelompok pemuda ini malah memacu kencang sepeda motornya. Balap liar ini biasa digelar tengah malam hingga subuh di Jalan Cilengsi-Jonggol, Kecamatan Cilengsi. Sungguh ironis mengingat jalan raya provinsi ini biasanya banyak dilintasi pengguna jalan. Warga pun resah dengan makatnya aksi balap liar di wilayah mereka. Bagi pengguna jalan yang melintas, jelas kegiatan ilegal ini sangat mengganggu. Sementara warga terganggu oleh suara bising dari kenalpot motor yang menyalak. Belum lagi, resiko terjadinya kecelakaan. Dengan aksi balap liar ini di Jalan Raya Utama ini gimana, Pak, resah nggak sih, Pak? Wah, bukan yang salah, warga juga sangat resah gitu. Cuman harus pakai aparat yang menyebutnya, yang larang. Khawatir terjadi kecelakaan nggak sih, Pak? Iya. Yang maksudnya gitu, ya bukannya yang nggak bersalah juga kan. Bukannya di jalan, orang lagi lewat. Aksi balap liar ini pernah dibubarkan warga, namun tetap saja kembali terjadi. Untuk itu, warga berharap pihak polisian agar rutin menggelar patroli di wilayah yang kerap dijadikan arena barap liar. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.